Biasanya kalau untuk nagasar itu kita menggunakan daun pisang yang muda ya Mbak Cori. Jadi dia masih lentur seperti ini dan dia warnanya lebih mudah dari daun pisang yang biasanya seperti ini. Dia hijau kekuningan. Jadi kita menggunakan daun pisang yang muda ya Kak Resi. Ini ada pertanyaan, kalau tepung berasnya diganti tepung kue itu mungkin akan berubah resep ya Kak Resi. Jadi kue pisang ya Kak Resi, kalau untuk tepung kue kan dia langsung ngeset gitu ya Kak Resi. Oh iya, arti kayak cantik manis gitu ya Pak Cori. Jadi tidak perlu dikukun. Jadi kalau nagasari bisa diganti nggak sih dengan tepung kue? Jawabannya kurang disarankan ya Kak Resi ya. Ini langsung kita bungkus. Nah untuk resep detailnya admin kita nanti akan tulis resepnya di komenan Sasselover. Ini masih agak panas, kalau bisa Sasselover membungkusnya itu nanti dalam keadaan dingin. Jadi supaya lebih enak lagi bungkusnya. Nah ini kurang lebih adonannya 50 gram ya Kak Resi ya. Nah ini cara membungkus kue pisang itu gampang banget. Tinggal dilipat kanan kirinya dan ditekuk ke dalam. Nah, kemudian kita tekan bagian tengahnya. Kasih pinggang ya Kak Resi ya. Ya, kita beri sedikit pinggang biar lebih cantik lagi. Jadi seperti ini. Nah, santennya ini ada pertanyaan dari Danis. Santennya 500 cc semua dimasukkan ke adonan tepung beras atau dibagi sedikit untuk campuran tepung sagunya. Jadi tadi kita menggunakan 500 ml santan itu masuk semua ya Kak Resi ya. Iya semuanya masuk. Untuk melarutkan tepung sagunya kita pakai santen tersendiri yaitu 250 ml santan dari seperempat butir kelapa. Ingat ya, santannya santan sangat. Tadi pisangnya itu dikukus dulu ya Kak? Iya betul. Pisangnya tadi sebelumnya sudah kita kukus terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan. Kalau tidak ada daun pisang apa bisa diganti dengan yang lain atau mengganti garis ya? Kalau bisa nggak disarankan ya Mbak Lorin. Apalagi kalau sampai menggunakan plastik. Jadi kalau bisa kita menggunakan daun pisang. Nah atau kita bisa siasati nih Kak Resi kalau tidak ada daun pisang. Kita bisa menggunakan loyang nih Kak Resi. Oh iya jadi nanti dipotong-potong gitu ya? Iya jadi nanti hasilnya setelah dingin dipotong-potong. Jadi dituang ke loyang atau ke pinggan tahan panas. Terus kita tetap pisangnya di atasnya. Jadi hampir mirip kue angparang tatak ya Kak Resi ya. Nah ini bikinnya benar-benar gampang banget. Bahannya juga simpel, sederhana. Nah ini bisa dijadikan ide jualan ataupun isian untuk snack box. Nah ini untuk isiannya tadi menggunakan pisang apa nih Kak Resi? Untuk isiannya kita menggunakan pisang tanduk. Nah kalau selain pisang tanduk bisa pisang apa aja ya? Iya bisa pisang aja. Misalnya mau pakai pisang uli, pisang raja. Ataupun pisang yang lainnya yang jenisnya harus diolah dulu ya Kak Resi ya. Nah jangan lupa pisangnya untuk dikukus terlebih dahulu. Karena untuk pengukusan kue pisang ini nggak mau makan waktu yang lama ya Kak Resi ya. Cukup 15 menit aja udah. 15 menit aja. Soalnya ini kan tadi tepungnya udah kita masak. Jadi untuk mematangkan si daunnya dan untuk mengeketkan apa ya Kak Bahasanya. Supaya lebih ngeset lagi ya. Supaya lebih ngeset lagi. Ada dari Bandung hadir. Halo. Nah Sase Logos boleh request mau dibikinin apa nih besok? Temanya? Jajanan Pasar. Nah buat yang baru bergabung kita sedang membuat kue nagasari. Oke kalau sudah kita masuk ke proses pengukusan. Nah untuk proses pengukusan sendiri juga ada tekniknya dilapurin. Jadi supaya hasilnya tetap cantik. Nah pastikan kukusannya panas ya Kak Resi ya. Kalau kata ibu saya tuh ya. Kalau kukus terus kukusannya belum panas tapi si kue pisangnya udah dimasukkan. Nanti hasilnya daun pisangnya akan berwarna hitam nih. Jadi kurang cantik Kak Resi. Jadi pastikan kukusannya sudah mendidih dulu udah beruap. Baru dimasukkan. Baru dimasukkan. Seperti ini. Jadi nanti dia hasilnya tidak gepeng. Tidak beleber ya. Nggak pipi. Jadi dia tetap cantik hasilnya dan dia tetap berpinggang. Jadi kita dirikan seperti ini. Dan ini sudah ada kue nagasari yang sudah kita kukus selama 15 menit. Jadi langsung aja kita sajikan. Ini ada yang request bikin timbul dong katanya. Nah ini ada pertanyaan nih. Untuk membungkus kue nagasari nya sebaiknya menggunakan bagusan yang mana sih? Daun pisang yang muda atau yang tua? Kalau dilihat dari hasilnya itu lebih bagus menggunakan daun pisang yang muda. Karena dia lebih cantik lagi ya Mbak Florian. Nah jadi kalau mau penampilannya cantik sebaiknya menggunakan daun pisang yang muda ya Kak Resi ya. Nah tadi tuh. Ya tadi kadang daun pisang yang muda itu biasanya sudah lentur ya Kak Resi ya. Tanpa dilayukan dulu. Nah kalau kita menggunakan daun pisang yang kuat cara ngelayuinnya gimana sih Kak Resi? Itu cukup kita taruh di atas api kecil. Lalu dibolak balik aja. Lalu dibolak balik aja. Atau bisa juga dijemur dulu. Nah tadi tuh ada pertanyaan nih Kak Resi soalnya dia baru bergabung. Tadi si tepung beras nya kan direbus bareng santan, garam dan biak. Nah si tepung sagu nya itu ikut direbus atau dimasukkannya saat kapan nih Kak Resi? Nah tepung sagu nya itu dimasukkan pada saat yang adonan yang pertama itu sudah ngeset. Terus selanjutnya dimatikan apinya baru dimasukkan larutan tepung sagu dan juga santan. Ada yang request bikin cenil, bikin talam udi, bikin lapis warna-warni. Boleh banget ya Kak Resi ya. Boleh banget ya Kak Resi ya. Boleh banget Kak Resi. Kita tanggung ide-ide dari sase lovers semua. Nanti kita akan coba buatkan kursusnya buat sase lovers di rumah. Jadi kita tuh ngadain kursus masak online setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Jadi selalu standby ya di Instagram saja. Dan juga Facebook juga ya Kak Resi ya. Ini kalau ketinggalan videonya akan di upload ulang gak sih Kak Resi? Iya videonya tuh masih untuk yang di Facebook itu masih bisa ditonton ulang di... Dan kalau yang di Instagram juga masih bisa ditonton ulang videonya selama 1x24 jam di story. Akan kita upload juga Mbak Korin di YouTube channel Kursus Masak Sajian Sedap. Ini ada yang request bikin petulo. Nah ini petulo juga lagi naik daun nih akhir-akhir ini Kak Resi. Apa besok kita bikin aja nih Mbak Korin? Boleh banget. Pokoknya ditunggu aja 1 opors besok kita akan dibawakan makanan apa. Ini katanya Nagasari ini hampir sama kayak kue pais pisang buatan orang Banjar. Jadi setiap daerah tuh pasti punya nama sendiri-sendiri ya. Jadi bahannya mirip-mirip. Tapi kadang penamaannya beda-beda ya Kak Resi ya. Iya betul banget Mbak Korin. Nah ini disarankan menggunakan pisang yang tua ya Kak Resi ya. Supaya dia tuh biasanya kalau di bagian tengah pisang yang tua itu keluar madunya. Apalagi kalau dia sudah dikukus terlebih dahulu ya sebelumnya. Jadi dia lebih manis dan lebih legit. Nanti udah nih Mbak Korin. Wah ini tinggal disajikan ya. Langsung aja dicobain boleh siapa yang mau cobain ya Mbak Korin. Iya. Ya Ucuk kali ya yang mau nyobain. Iya ya. Boleh masuk. Ya Ucuk masuk. Cobain. Ucuk adalah helper dari saji yang sedap ya. Loh mana dia kok ilangin. Ini cobain. Cobain dulu. Jangan coba ya. Jangan coba ya. Jangan coba ya. Jangan coba ya. Ya pas. Udah cuci tangan kan? Udah. Udah ya. Langsung. Kita dulu terus review. Kau si asli lovers di rumah. Tadi bagaimana proses membuat tenaga sari bahan-bahannya tadi di awal sudah kita sebutkan. Proses-prosesnya juga sudah dan katanya tadi itu recommended banget. Jadi jangan lupa untuk praktekkan dan coba resepnya di rumah. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton Kursus Masak Online bareng saya yang sedap. Dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye. Bye bye.